you hello guys welcome back with me William di channel will deal Halo guys gimana nih kabar kalian apa backpack saja udah lama nih kayaknya kita nggak upload ya bagi yang kangen boleh ngacung jari atau ada kritik dan saran boleh tulis di kolom komentar ya guys ya apa yang kurang dari kita apa yang harus ditingkatin boleh guys di tolong komentar ya komen kalian juga membuat bikin kita semangat kok apalagi yang udah subscribe sama like thank you banget ya guys ya yang udah subscribe dan like nah ini malam-malam kita jalan-jalan di sekitaran tambun atau setu ya untuk mencari makanan lagi makanan apa yang kita temuin sebentar lagi akan kita spill Oke nah ini jalan-jalan ini di sekitar dan ganggang ya hitungannya ini tapi bisa masuk mobil lah enaknya jalan malam-malam gini sepi udara sejuk nah nih kita akan coba makan di bakmi Jawa Andayani Pak D Marlan nah ini untuk ini ya tempatnya ya tempatnya cukup luas bisa parkir motor mobil juga bisa satu sih mobil nah ini lokasinya di Google Maps ya nanti akan kita juga spill di di deskripsi ya waduh kok nah ini sebenarnya usaha keluarga nih ini editornya bener-bener nih yang jaga sih emang cakep ya tapi kalian kalau mau godain ya izin dulu ke bapaknya ya kita enggak tahu dia single atau enggak ya Nah ini untuk daftar-daftar menunya kalian bisa pause kalau yang ketinggalan untuk kita pesannya nih ada bakmi jawanya yang otentik sama ketiau ya Nah dia konfirmasi ulang untuk menu-menunya oke nah sambil nunggu nih nih sebenarnya seberang yang di sate kikil yang enak itu tuh jadi karena kangen gua jadi pesan lagi nah ini tempatnya luas banget ya bisa Nampung sekitar 50 orang juga bisa nih dan dia masaknya walaupun nggak pakai arang tapi satu-satu ya udah pakai kompor dan bapaknya ini bener-bener enak lah kalau dia ngobrol orangnya mau ngobrol sama orang yang lainnya juga sih orang Jogja nih Jawa-Jawa gini pasti orangnya ramah-ramah ya guys ya Nggak tahu kenapa orangnya seneng ngobrol baik-baik juga untuk rasa makannya tetap kita akan nilai secara objektif menurut gua tapi ya kalau kalian coba bisa aja beda atau ya mirip-mirip atau sama juga bisa juga mau lihat porsinya 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 juga lumayan nih dengan harga yang terjangkau ya tadi kalian bisa lihat sendiri nah ini untuk Bami Jawa itu tipikalnya agak berkua-kua gitu ya cara masaknya juga dia sepertinya sih satu-satu atau berapa borsi ya gua juga kurang ngerti sih mungkin enggak sampai tiga borsi ya dan dia cara masaknya juga cepat ini dengan api yang besar tuh ngerti walaupun nggak pakai arang tapi apinya besar dan dia cepat masaknya mau ternyata dia masaknya banyak ya sekaligus banyak tapi rasanya nah nih ntar kalian sendiri dah gimana penilaian gua Oh ya tadi gue lihat lokasinya ya lokasi itu strategis strategis tapi kekurangannya tuh mobil cuma bisa satu dan motor kalau misalnya ada mobil satu itu ya agak berkurang lah mungkin gua bisa kasih 8.5 lah ya untuk lokasinya tapi dia termasuk strategis nih ya di jalan yang lumayan besar lah walaupun agak masuk dikit seperti yang ya seberang kikil itu satu kikil yang enak nah ini seberangnya mau sekali masak dia ternyata bisa langsung empat porsi dan porsi lihat-lihat kalian sendiri itu ya apa nggak kenyang dengan harga yang relatif murah ini iya nah ini untuk masakan yang kedua masakan yang kedua ini sepertinya dia masak ketiau ya karena kita pesan 2-2 doang takut ngabis karena masaknya juga kelihatannya sudah mahir ya pecahan telur mulai pakai satu tangan dan bapaknya tuh bener-bener giat dia tuh kalau katanya dia pas pulang kampung dengan mau lama-lama pengennya jualan jadi udah ketahuan ya ini berarti bapaknya ini niat kerja sangat niat kerja Oke nah untuk ini gue langsung nilai ke servisnya aja ya bapaknya Rama poin plusnya terus sama ini usaha keluarga jadi ya kompak lah mereka ya termasuk kompak sama Oh ya ada wifi nya free wifi disini tuh servisnya sih mantap sih walaupun tempat rumah makan seperti ini doang dikasih servis-servisnya sangat sangat-sangat memuaskan lagi sama tempatnya tuh lega yang kalian lihat di dalam rumahnya sendiri pun dia ditambahin tepat makan yang lesehan jadi bisa nampung orang banyak ya oke lah untuk servisnya ya dan juga pelayanannya cepet ya gue bisa kasih nilai untuk kayak gini 9,5 lah nih enak banget mungkin kurangnya nih kalau misalnya siang-siang ya mungkin agak panas karena kan ya kalau ada yang enggak tahan panas mau makan yang ada AC nya kali ya ada juga nih kayak gitu nah liat ini yang keketiau goreng ini ya mulai porsinya tuh mantep enggak dan bapak ini juga cekatan banget gue untuk servis gua kasih sembilan setengah nih mantep nih sebenarnya kekurangnya paling panas doang jadi yang point point yang kurang itu co ada rasa nanti rasanya kita akan coba lagi ya di nantilah ini kayaknya gue lagi pesen sati kikil ya nungguin menungin masak tapi dari cara masaknya pun juga cepet ini orang pesen kayaknya sekitar sembilan menit aku udah deh 10 menit pun makanan udah jadi nih masuk cepet mas masak pun nih juga bumbu-bumbu yang dikasih itu bener-bener wangi ya dan juga kayaknya enggak ada bumbu rahasia yang lebih dia lebih dominan ke koderi ini bumbu-bumbunya sih lebih ke kecak manis ya mungkin rasanya agak sedikit manis dan akan kita coba nanti sebentar lagi kalian setiun terus ya guys ya Nah juga nah dia kasih di piringnya itu ada daun pisangnya walaupun ya itu kayaknya cuman buat itu doang buat action-action nah ada wanginya sedikit tapi lagi nggak terlalu dominan dan untuk speednya lumayan ya sekitar sembilan S10 mbps lumayanlah kalau yang buat nongkrong juga disini bisa mabar-mabar nah nih kita coba pesan wedang susu jahe harganya sih mantep nih ya cuma 10.000 dapat gelasnya gede-gede dan rasanya ini enak banget dia pas manis dan kalau misalnya nggak terlalu penuh nggak suka pedes nah ini cocok nih kayak gua nih enak buat angetin badan malam-malam pas kita datang juga ada satu keluarga yang makan pakai mobil dan dia masih bisa nampung meja meja lebar-lebar nah ini untuk kete gorengnya dengan harga Rp20.000 dengan porsi segini banyak nah ini gua cobain udah ini termasuk yang oke nih kalau gua menurut gua ya Nia ini harus dicoba must try Oke ini sih masih must try banget nih walaupun gua belum coba pernah coba Bami Jawa ya apa nih otentik atau enggak tapi kalau menurut gua di lidah gua nih sangat-sangat enak lah termasuk yang must try untuk ukuran Miko apa kete goreng dengan harga Rp20.000 ya kalian coba makan kayak begini sih udah pasti kenyang ini buang enggak tambahin kecap ini karena rasanya udah pas ke mungkin yang suka pedas boleh ditambahin dan udah dapat acarnya lagi dengan harga segitu acara juga seger ya nggak terlalu asem tapi dia pas lah rasanya enak lainnya makan di malam-malam cocoknya di malam ini nah di malam-malam di dingin-dingin kan cocoklah pesannya wedang jahe mantep guys nah ini juga gua nilai lah dari kebersihannya dulu ya kebersihannya nih lihat mejanya bersih alat masaknya bersih untuk penyajiannya bersih tapi ya nggak tahu juga sih mungkin dia udah pernah masak lari tadi kan agak kotor-kotor dikit nggak masalah lah ya mungkin gua bisa kasih nilai sembilan ya untuk kebersihannya nah nih gua juga pesen sate kikil yang kemarin gue makan karena kangen mie godok anti ampla dengan harga Rp26.000 nih ya lihatin ini sih termasuk anti ampla yang terbanyak yang pernah gue makan ya untuk satu porsi ini sih sangat-sangat mortif dan ini juga menu yang ini must try juga dua-duanya ini must try kalau bedang jahenya ya oke lah kalian bisa cobalah rasanya sih pas cuman kalau yang demen-demen jahe banget ini kurang-kurang berasa lah jahenya itu nah ini untuk kuahnya termasuk Oke lah ini gua pesan agak pedasnya makanya pas gua coba agak pedas ternyata dia dia tuh kasih cabai rawit ya bukan kasih cabai yang apa namanya yang cair gitu yang kita biasa kalian tahulah ini benar-benar potongan cabai rawit jadi tuh mas ke gigit itu pedasnya bukan main-main tapi untuk porsinya Rp26.000 tuh kalian lihat sendiri tuh dapat hati ampla gitu banyak ini termasuk yang banyak lah dia loyal banget ini Bapaknya Bapak juga sendiri bilang ini kalau untuk ukuran segini sih di daerah sini sih termasuk murah nih dan gue setuju sama bapaknya udah murah makannya punya porsi banyak rasanya enak kalau untuk orang Jawa bolehlah kalian cobain otentik nih kalau menurutku sih di lidah gue nih Mas Raya dan katanya Bami Jawa ini aslinya di Gunung Kidul Bapaknya sendiri juga aslinya dari Gunung Kidul ya harusnya sih otentik kalau makanan ini kayak gini kalian juga boleh ikutin cara gue nih lu makan di sini lu pesan sate kikil yang itu di seberangnya seberang kiri laku dari tempatnya tuh sih cocok banget gua sampai ngiler lagi nih pengen cobain lagi sate kikil sih bener-bener itu sih mantep banget yang belum nonton boleh ya ditonton video sate kikil Wiljil muncul enggak ya kalau di search gitu gua juga kurang tahu sih Oke mungkin karena ini gua udah coba semuanya nih dan cocok ya rasanya semuanya ya ini sih enak banget dengan porsi yang segitu banyak dapat harga yang ini murah dan lu kombinasi pakai bumbu kacang ini bumbu sate kikil yang belum mantap gua kasih nilai di sembang setengah eh peh nah ini mungkin dari six overallnya nih termasuk tinggi ya overall ini 9,1 untuk semuanya mantap lagi sekalian harus coba kesinilah ini dengan suasana-suasana malam apalagi yang demen pedas nih mu rawitnya juga juara nih kalau yang demen pedas nyelekit Bos bener-bener kelihatin gua sampai kepedesan kegigit cabai rawitnya untung langsung gua pesen minumnya kayaknya gua tambah lagi nih minumnya akhir-akhir karena gua nggak tahan pedas kalau mungkin cabainya yang cair itu mungkin gua bisa tahan kali ini bener-bener pedas gitu dan ketolong juga sama bumbu manis dari kacang sate kikil ini kalau nggak sih gua kayaknya nggak bisa habis nih tapi di channel gua semua makanan tuh harus dihabisin ya nah ya kekurangannya gua nggak bisa cobain banyak menu cuman kita harus habis Oke jangan disiasiin makanan ya guys ya jangan pernah dibuang selama bisa dimakan walaupun kurang enak tetap harus dihabisin tuh menurut gua hanya berpendapat lain boleh tapi jangan di hat ya guys ya tolong hehehe nah ini juga di suasana kayak gini udah malem-malem dan kayaknya ini juga ada mau tutup kayaknya ya pas terus gua makan disini tapi tetep dilayanin dengan ramah lah nah ini setiap video kayaknya gua ditemenin kucing terus kayaknya bingung juga kenapa Oke guys videonya sampai disini dulu ya guys ya jangan lupa komen guys kalau ada kekurang-kurang apa dan juga jangan lupa bantu kita lah untuk like dan subscribe oke guys see you in the next video bye bye